Ya tentunya itu yang benar, maknanya bahwa pertemuan itu pertemuan yang tidak ada urusannya dengan Bill Press. Karena apa? Kalau itu pertemuan urusan dengan Bill Press, tentunya Pak Muhaimin ada di situ juga. Karena apa? Karena Gerindra dan PKB itu sudah mengikat kerjasama yang di situ Pak Muhaimin memiliki wawenang yang sama dengan Pak Prabowo untuk menentukan siapa Presiden dan siapa Cawapres. Sehingga pertemuan Pak Erick Tohir tentu kita manai sebagai pertemuan yang biasa-biasa saja. Meskipun memang publik pasti mengasosiasikan terkait dengan urusan-urusan politik. Namun bagi PKB sudah jelas bahwa komitmen PKB dan Gerindra ketika sudah ditanda tangan disentul dalam piagam kerjasama siapapun nantinya yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin.